Intro Cinyin Kuei Lo, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan ya Di video kali ini aku mau membahas beberapa ide usaha edisi Imlek Yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan Dengan memanfaatkan momen Imlek ini, dijamin deh kalian bisa meraup cuan yang banyak Tapi kira-kira ide usaha apa aja ya? Penasaran kan kalian? Oke kita langsung aja ke pembahasannya, let's go! Di sini aku ada 4 ide usaha yang bisa kalian manfaatkan Yang pertama kartu ucapan Ide usaha yang satu ini bisa kalian manfaatkan karena saat perayaan Imlek tiba Pasti bagi sebagian kalangan akan mengirimkan hampers ke sanak saudara Pastinya perlukan yang namanya kartu ucapan Karena dengan menggunakan kartu ucapan kalian bisa lebih terasa dekat dengan orang yang menerima hampers tersebut Adanya momen Imlek ini pastinya banyak orang yang mencari kartu ucapan Nah buat pengusaha percetakan nih, kalian bisa loh mengambil ini sebagai penghasil cuan tambahan Dan ide usaha tentunya Ditambah lagi nih, kos produksi yang dikeluarkan tidak begitu besar Ide usaha berikutnya, di sini ada angpaus Adanya angpaus ini kalian bisa menciptakan suatu produksi yang berbeda dari yang lainnya Kalian juga dapat melayani pesanan angpaus custom sesuai dengan keinginan pembeli Dimana ia menentukan desain sendiri yang mereka inginkan dan kalian cukup mewujudkannya Berbisnis angpaus ini juga dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan hampers ataupun hadiah Jadi maksifers, ide usaha ini bisa kalian manfaatkan loh sebagai penghasil cuan tambahan Selanjutnya ada gantungan kunci Nah ide bisnis selanjutnya nih, ada merchandise yaitu gantungan kunci Meskipun benda yang satu ini terlihat begitu kecil dan biasa saja Namun bisa mendatangkan cuan yang cukup banyak loh Ditambah lagi saat adanya momen perayaan Imlek ini Buat kalian para pengusaha digital printing dan percetakan Bisa memanfaatkan ide usaha ini sebagai usaha baru Dan menciptakan produk yang berbeda lagi Bisa juga membuat gantungan kunci custom yang sesuai dengan permintaan customer Nah selanjutnya ada anting suangsi Anting-anting memang sudah menjadi aksesoris yang penting bagi sebagian wanita Karena dengan menggunakan anting-anting dapat menambah aura kecantikan Nah di momen Imlek seperti ini kalian bisa memanfaatkan aksesoris satu ini sebagai ide usaha Nah desain yang paling cocok nih dalam pembuatan aksesoris anting Yaitu lambang suangsi Lambang ini memiliki arti kebahagiaan Dengan menciptakan produk tersebut Diharapkan akan membawa kebahagiaan bagi yang memakainya Ide usaha ini cukup menguntungkan Karena banyak wanita yang menyukai aksesoris satu ini Ditambah lagi nih desainnya edisi Imlek Dijamin laku keras cuan pun semakin deras datangnya Nah Maxi First selain aku memberikan 4 ide bisnis yang bisa kalian manfaatkan Dalam menyambut perayaan Imlek ini Aku juga mau kasih tau nih Bagaimana menjual produk-produk tersebut di pasaran agar laku keras Yang pertama tawarkan produk kalian ini melalui sosial media Dengan melakukan promosi melalui sosial media Kalian dapat menawarkan dan memperkenalkan produk kalian ini kepada customer secara online Dan ini bisa menjangkau semua kalangan pembeli dari manapun Nah yang kedua Jual produk kalian di marketplace Saat ini sudah banyak sekali marketplace atau tempat jualan online yang cukup familiar di kalangan masyarakat Contohnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain Nah kalian dapat memanfaatkan pada marketplace tersebut Untuk melakukan pemasaran Sehingga kalian tidak perlu nih menawarkan produk yang kalian punya ke calon konsumen secara langsung Nah jangkauan untuk berjualan di marketplace pun juga sangat luas dan tidak ada batasan Perlu untuk kalian membuat produk-produk kalian dengan desain yang unik dan menarik secara perkala Yang nantinya dapat membuat banyak yang tertarik untuk membelinya Nah apalagi customer dapat meng-custom desain produk yang mereka inginkan Maka akan menjadi daya tarik lebih untuk usaha kalian Nah Maxiverse itu tadi adalah beberapa ide usaha edisi Imlek yang bisa kalian manfaatkan Untuk meraup cuan yang banyak saat momen Imlek datang Selain itu aku juga sudah kasih tips buat kalian dalam menjual produk kalian nantinya Tapi ada informasi penting lagi nih buat kalian Kalau ingin usaha kalian lebih berkembang nantinya Maxi Pro menyediakan beberapa mesin finishing penunjang produksi lebih berkualitas lagi loh Yaitu mesin laser cutting Telson 1390 Dengan menggunakan mesin yang satu ini Kalian dapat meng-cutting beberapa media serta meng-grafir juga loh Dengan hasil yang berkualitas serta dapat meningkatkan kuantitas produk tersebut So Maxiverse Kalau kalian masih banyak pertanyaan atau masih bingung mau membangun usaha apa Dan mesin-mesin finishing apa yang cocok untuk menunjang usaha kalian Bisa langsung komen di bawah ya Atau hubungi langsung ke customer service kami yang sudah ada di bawah Nah yang paling penting nih jangan lupa like, share, subscribe channel youtube Maxi Pro Indonesia Dan nyalain tombol lonceng notifikasi kalian Agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Maxi Pro Indonesia Terakhir nama aku Melda Sampai ketemu di video informatif lainnya Bye Bye